Halo guys, kembali lagi di channel Koko Ganteng Di video kali ini, saya akan bahas Mengenai bagian-bagian yang ada di CVT Khususnya di motor Yamaha N-Max Untuk motor Yamaha N-Max Biasanya Bagian CVT khususnya Van Bell Itu harus kita cek di kilometer 25.000 Dan untuk motor metek-metek yang lainnya juga sama Biasanya itu di cek pada kilometer Apabila sudah mencapai 25.000 Untuk yang pertama, disini saya ada tutup rumah roller Dan ada 3 klipnya ini Jadi kedua alat ini Itu saling berpasangan Untuk klip atau plastiknya ini Itu harus padat Tidak boleh longgar Jadi masuknya ke dalam Tutup rumah rollernya ini harus padat Dan selanjutnya disini saya ada roller Dan rumah rollernya Untuk rumah roller ini Itu sangat berpengaruh terhadap Enerja dari putaran rollernya Jadi sering rusaknya itu di bagian sisi yang dalam dan sisi yang luarnya ini yang panjang Untuk roller Ini motor Yamaha N-Max Itu berbeda dengan motor Honda Yang ada lapisan teflon dan tidak ada lapisan teflonnya Untuk Yamaha N-Max Rollernya itu kalian bisa pasang secara acap Jadi tidak perlu kalian lihat lagi Langsung pasang saja Untuk tutupnya kita akan pasang Jadi dia itu harus padat guys Dan untuk bos rumah rollernya ini Itu juga harus padat Kalau dia longgar bisa menyebabkan kerusakan di bagian roller dan komponen yang lainnya Untuk lawan rumah roller Dia itu harus Rata seperti ini Nyembungnya rata Seperti ini Tidak boleh dia itu Ada lengkungannya Selanjutnya untuk fun bellnya Kalian bisa cek dengan cara ditekuk seperti ini Untuk fun bell yang sudah 25.000 km seperti ini Ini masih lumayan bagus Kalau kalian mau masih pakai yang itu juga bisa Tapi kalau saya sih Saya sarankan untuk diganti Selanjutnya untuk puli bagian belakang Di sini bagian kampasnya ini kotor Jadi untuk kampas polinya ini Cukup kalian amplas saja Kalian amplas saja Sampai bagian yang menghitamnya ini Bagian debu yang menempelnya ini Itu menghilang Gunakan amplas yang kasar ya guys Kalian amplas saja Sampai tampak seperti ini Jadi gunanya kita amplas Itu Supaya pada saat kita digas awal Itu motornya itu tidak getar Jadi sama seperti kampas rem juga Kalau kotor Pasti kalau kita rem itu tidak enak ya Bisa juga menimbulkan bunyi-bunyi yang Tidak enak di bagian belakang polinya Jadi kalian amplas seperti ini Jadi sampai bagian yang hitamnya itu Menghilang Untuk mangkok polinya Ini kalian amplas juga Gunanya kalian amplas itu Supaya debu-debu Atau kotoran yang menempel Di bagian mangkok polinya ini Itu menghilang Jadi gunakan amplas yang kasar guys Kalian lihat Sampai seperti ini Itu sudah cukup Jadi kalian pastikan Di bagian CVT-nya ini Harus bersih Dan satu lagi Untuk Faksi CVT-nya ini Jangan lupa Untuk kalian pasang Untuk handbell-nya Ini jangan terbalik Pastikan Tanda panahnya itu Menghadap ke arah kiri Kalau enggak Kalian bisa lihat Tulisannya Dari tulisannya itu Menghadap ke arah kita Dan satu lagi Perhatikan Di bagian Reng-rengnya ini Jangan sampai Tidak terpasang Karena kalau dia Enggak terpasang Biasanya Akan menyebabkan Terjadinya Kerusakan Yang fatal Guys Karena dengan Satu ring aja Itu efeknya Sangat besar Dan jangan lupa Untuk Mengunci Murnya ini Itu dengan Kencang Karena banyak Sekali Kejadian Murnya ini Longgar Dan terlepas CVT-nya itu Jadi rusak Dan komponen-komponen Yang lainnya pun Jadi ikut rusak Untuk Memasang Poli bagian belakang Masukkan Fambel Lalu Tarik Polinya Lalu Masukkan Masihkan Masuk Dengan pas Dulu Barulah Kalian Pasang Mangkuk Polinya Lalu Pasang Smur Poli Bagian Belakang Kalau yang ada Tracker Bisa gunakan Tracker Poli Jadi pada Intinya Untuk Penguncian Murpoli Bagian depan Maupun bagian belakang Itu harus Kencang Untuk Menghindari Resiko Kerusakan Dan caranya Untuk Bagian CVT ini Supaya Awet Itu Kunci Utamanya Harus Bersih Dulu Di bagian CVT-nya Ini Tapi Untuk Awal Di motor Yamaha N-Max Itu Kalau sudah Mencapai Angka 25.000 Kilometer Kalian Bisa Cek Di bagian Fumbel Dan Di bagian Poli Depan Dan Poli Belakang Untuk N-Max Kalian Bisa Lihat Di bagian Sepidometernya Biasanya Bagian Sepidometernya Itu Akan Muncul Ke depan Fumbel Kalau Sudah Muncul Seperti Itu Kalian Langsung Cek Aja Fumbel Ke Bengkel Bengkel Kesayangan Anda Dan Yang Mau Bongkar Sendiri Itu Harus Hati-hati Dalam Pengunci Mur Atau Baut Dan Pastikan Pemasangannya Itu Harus Benar Pastikan CPT Anda Terawat Dengan Baik Supaya Kalian Juga Memakai Motor Itu Lebih Aman Dan Tidak Putus Fumbel Di Jalan Buat Teman Teman Yang Belum Cek Di Bagian Fumbel Atau Di Bagian CPT Segera Cek Pastikan Fumbel Dan Komponen Komponen Yang Lain Itu Bagus Supaya Kalian Lebih Aman Dalam Berkendara Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Share Ke Teman Kalian Terima Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya